Badan Kontak Majelis Taklim Kota Tanjung Pinang menyelenggarakan rutinitas bulanan yakni Zikir Bersama pada Kamis 18 Mei 2023. Zikir Bersama tersebut disejalankan dengan halal-bihalal sekaligus pelepasan jamaah calon haji BKMT Tanjung Pinang tahun 1444 Hijriah. Acara Zikir Bersama, Halal-Bihalal dan Pelepasan Calon Jumaah Haji BKMT Tanjung Pinang dilaksanakan di Masjid Raya Nurilahi Dompak Tanjung Pinang. Walaupun sebagian jumaah calon haji tidak dapat hadir pada kesempatan tersebut, namun doa dan harapan tetap diaturkan agar para jumaah calon haji selalu dalam keadaan sehat, selama dalam perjalanan dan selama melaksanakan haji nantinya, serta menjadi haji yang mabrur. Hal tersebut diungkapkan oleh Sulika Selaku Ketua BKMT Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, BKMT Kota Tanjung Pinang pada hari ini melaksanakan kegiatan rutin bulanan yaitu Zikir bisa jalankan dengan halal-bihalal dan pelepasan jumaah calon haji BKMT Kota Tanjung Pinang. pada hari ini yang hadir dari jumaah haji kayaknya banyak sekali kegiatan-kegiatannya lain sehingga tidak semuanya bisa hadir pada sore hari ini, tapi kita doakan seluruh jumaah haji yang akan berangkat dari keluarga BKMT, mudah-mudahan sehat, selamat, selamat sampai tujuan dan kembali ke tanah air dan keadaan sehatan harga dan semuanya menjadi haji yang mabrur. Jumaah calon haji BKMT Kota Tanjung Pinang yang akan berangkat melaksanakan haji 1.444 hijriah mencapai 150 orang. HPND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan